D'Arti Hasanah D'Arti Hasanah, 8 tahun, sudah berjualan sate-satean di depan pintu Gerbang Bukit Kemiling Permai, BKP Kecamatan Kemiling, Bandar Lempung. Berdirinya usaha ini berawal dari keinginannya untuk menyekolahkan anak, dan saat ini sudah membantu meringankan biaya kehidupannya. D'Arti berjualan setiap hari mulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setiap hari dengan motor tuanya yang telah dimodifikasi agar dapat membawa dagangannya. Perhari dirinya membawa 3.000 tusuk sate-satean, berupa sate bakso ayam, sate usus, sate ampela, sate hati besar, sate hati kecil, sate jantung ayam, sate kepala ayam, sate ceker, dan sate sosis. Bukitnya ya, kaisi bangsa angkringan ya, bakso bakar. Mungkin sekitar 8-9 tahun sudah berjualan. Lokasi jualannya di sini, di BKP. Berbagai macam varian, ada bakso bakar, usus, sosis, sosis besar, sosis kecil, otak-otak, telur puyuh, hati, kepala, tahu isi bakso, ceker, kulit. Dari yang 1.000 sampai 2.000 ada yang... Paling tinggi 2.000? 3.000. 3.000 paling tinggi ya? Bukan apa, Bu? Telur puyuh sama kepala. Ya, untuk kebetulan sehari-hari, biayain anak sekolah. Sate-satean ini dijual mulai dari harga 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan 3.000 rupiah. Harga tersebut terbilang murah meriah dan komplit dengan bumbu khasnya. Dagangannya ramai di saat jam pulang kerja, sebab sate-satean miliknya bisa digunakan untuk tambahan lauk di rumah saat malam hari. Salah satu pembeli, Sabil mengatakan, selalu membeli sate-satean ini sebab cita rasanya sangat berbeda dengan yang lain, ditambah dengan kecap dan saus pedas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!